Halo, brah, gue semuanya, apa kabar? Kalian balik lagi sama gue, Nuwareka Dan kali ini gue mau ngebahas tentang emulator Android Yang kalau kalian main game di dalam emulator itu Kalian gak perlu Playstore, bro Gak perlu signin dulu ini kerennya nih Ada ya beberapa game yang tetap kalian harus download lewat Playstore Tapi kalau kalian malas, kalian bisa tetap menemukan Game-game yang bisa di-download tanpa Playstore, bradah Selain itu, kalian juga bisa mainin game-game CBT Atau Close Beta Game yang tidak tersedia di Indonesia, men Tanpa harus menggunakan VPN, coy Nah, jadi buat brotherku semuanya yang belum pada subscribe Jangan lupa subscribe channel ini, channel mereka, bradah Karena selain gue ngasih kalian tutorial seputaran emulator Android Gini gue juga bakal ngasih kalian tutorial seputaran emulator gaming lainnya juga Selain itu, gue juga bakal ngasih kalian gameplay-gameplay secara live Yang bisa kita ngobrol langsung mungkin beberapa game diantaranya Yang online ya, kita bisa nge-game bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng disitu, bradah Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like-in juga, oke? Kita let's go! Oke, brad, kalian harus siapkan browsernya Kalau gue disini pake Google Chrome, tapi terserah kalian mau pake Mozilla Firefox juga boleh Opera Mini boleh, Microsoft Edge juga boleh Terserah lah, yang penting bisa dipake buat download emulatornya Terus kalian ketik diatasnya gameloop.com Nah, kalian ketik kayak gini, abis itu tinggal langsung enter aja Nanti keluar Ini adalah salah satu emulator yang pernah gue rekomendasiin di beberapa video gue Gue bilang disitu gameloop itu tuh lumayan bagus dan sangat cocok buat game-game first person shooter kayak PUBG Nggak harus FPS ya, main yang tembak-tembakan gitu lah ya, game action kayak PUBG, Call of Duty juga, atau Free Fire ini sangat cocok banget Sekarang kita langsung download aja bro, kita langsung nih, gameloop 32 bit Tapi jangan takut, kalian juga bisa mainin ini di PC yang 64 bit Nah, ini kan tinggal klik ya Kalau misalkan kalian mau klik yang ini juga silahkan Ini juga sama, tinggal klik aja download Terus kalian mau simpen di mana Nah, brad, kalau misalkan kalian sudah selesai mendownloadnya Kalian tinggal klik ini dua kali Nanti bakalan keluar Ya, yang itulah Yang permission administrator itu Tinggal klik yes aja Terus abis ini, kalau misalkan kalian mau ganti lokasi di mana kalian ngedownloadnya Kalian klik installation option dulu ya Installation options-nya dulu Dan langsung klik install, nanti dia otomatis Klik dulu Siapa tau, siapa tau kalian mau nge-save-nya atau nge-install-nya itu di D, bukan di C gitu ya Atau mau di E gitu ya Terserah itu ya Kalau gue sih di C aja lah Jadi langsung klik install, brother Tinggal tungguin ini Kalau nggak salah prosesnya tidak terlalu lama sih Selesai coy Nggak nyampe 10 detik Eh, nggak nyampe 15 detik ini Ini gue pake shortcut Kalau misalkan kalian nggak mau pake shortcut Ininya di unchecklist ya Tapi kalau kalian mau pake shortcut di desktop Ininya checklist, oke Tinggal klik start Selesai, nanti kalau nggak salah keluar deh Game loopnya keluar sendiri nggak sih? Apa harus gue... Klik dulu Tapi muter-muter crucialnya Keluar sendiri, betul coy Ya kalau nggak keluar sendiri juga Kalian tinggal klik aja di desktop ya Di sini ada-ada nih Nah ini game loop Kalian bisa langsung liat Ini game-game ini Yang nggak ada lambang playstore-nya Ini bisa langsung kalian download Bisa langsung kalian install di game loop ini Tanpa harus download di playstore Tanpa harus punya akun Kecuali kalian pengen mainin game yang tidak tersedia di game loop Jadi kalian harus ke sini dulu Ini close lah ya Ini me Klik di sini bro Terus kalian klik my app Di google playstore Jadi kita sekarang mau install dulu komponennya google playstore Buat di game loopnya Siapa tau kalian mau mainin game Yang nggak ada di game loop Yang cuma tersedia di playstore gitu bro Kita langsung install aja Sambil nungguin ya Nanti kalau nggak salah keluar sendiri deh Oh installing engine Kalangin gue Aduh gimana nih Nah ini installing engine nih bro Mana sih standol guys Nah ini install Gue kemarin nyobain main ff disini dan bisa Kita cobain aja lah ya Nanti ff juga Ini sudah download lagi Sudah install lagi bro Kita lihat Tuh ada disini ya In preparation Plus aja Tungguin nanti sampai selesai Downloadnya Kita kayaknya bisa langsung install Beberapa game sekaligus Di dalam satu waktu Nanti bakalan nge-list disini Iya ngasih Free Fire itu Udah gue coba mainin Eh udah coba gue install Dan gue coba mainin Bro Free Firenya yang biasa ya Yang nggak mau yang max Karena takut terlalu berat Di PC-nya Ini kan gue pake PC Free Fire yang biasa ya Yang bukan max Kita langsung install aja WT Ya waiting dulu dong Oh di stumble guys Kenapa lagi 0,1% Ini Ini dihiraukan ya Kalau udah komplit Berarti udah bisa dimainin Sekarang kita lagi Nyo ba download Free Fire dulu Ini kita Cek Cobain stumble guys Ini pake playstore ini Tapi gue belum login Serius Nah Disuruh login nggak nih Nggak coy Nggak disuruh login Playstorenya Tapi Kipas PC gue Langsung bunyi Apa ini Beban apa yang aku berikan Kita coba play ya Kita coba play Satu aja nih Satu F11 dulu Buat fullscreen bro Kita coba Satu kali game Habis itu kita nyobain Free Fire Ini kontrolnya langsung nggak sih Apa harus setting dulu Maksudnya Stumble guys Kalau Kalau Free Fire Setau gue bisa Oh enggak Nggak harus setting dulu coy Langsung bisa pake WASD loh No 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 Tapi loncat gimana Oh loncat harus di klik Kalau loncat harus di klik Ini ya Nggak bisa pake Spacey loh Harus di klik Kalau ini Tapi paling nggak Kalian masih bisa klik bro Pake mouse kalian Wait Sabar oh Sabar oh Gue kebiasaan Mencet spacey Tuh kan Oh ini bisa Cancel Cancel Ini bisa bro Ada tanda key mapping Tinggal di klik aja Key mappingnya Nah Kan bener Bentar Ini tinggal di klik bro Yang ini yang key mapping Yang gambar keyboard Diklik Nanti bakalan muncul Di pinggirnya Seperti ini Pake keyboard WSDnya udah ada Oh ini Kak Ternyata Udah langsung disettingin Sama si Game loopnya Baik banget ya Gue nggak tau Pake spacey dong Save Nice Oh ini Ah sip Oh F11 dong buat Nah Nah Bisa pake spacey Cakep Key mappingnya Gampang banget ya Sangat gampang sekali Key mappingnya Ini juga Kalau nggak salah Engine-nya auto Auto ya Grafik engine-nya Nggak Nggak harus Dipindahin sama kita Dia nanti Game loopnya Ngedetect sendiri Apakah ini Game-nya itu Butuh OpenGL Atau DirectX Waduh Nabrak coy Ya Elah Flash Ya Nice Good Good Sudah 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 Kita cobain Kita close ya Nah sekarang Kita ke settingnya dulu Bro Kita lihat dulu Sebelum main Free Fire Ini disetting Disini nih yang tiga ini Klik settingsnya Nah Kita lihat Basicnya Autoran Add Startup Ini nggak usah ya Karena nanti ngeberatin RAM kalian Dan kalau misalkan kalian ini di checklist Begitu kalian nyala komputernya Atau PC Atau laptop Ya sama aja sih Pokoknya mah itu ya Kalian Game loopnya bakalan Keluar sendiri gitu Bakalan ngeran sendiri Jadi ini di klik Di uncheck list aja Nggak usah Jadi kalian nanti langsung Kalau mau main Baru buka gitu bro Shortcut Control Oh ini shortcut Buat kontrol Menghilangkan Moss ya Kalau di game First version shooter Atau third version shooter Maksudnya game-game Yang tembak-tembakan Gitu lah ya Ini engine Nah ini screen Rendering modnya Ini auto Jadi kalian nggak harus setting Pindah-pindah Ke OpenGL Misalkan kalian udah klik nih OpenGL Pas dimainin Nggak bisa Ternyata harus pake DirectX Terus mainin game yang lain Kalian mainin lagi Oh ternyata Nggak bisa Crash Keluar sendiri gamenya Oh ternyata game yang Kedua itu Harusnya pake OpenGL Itu ribet bro Disini ada pilihan auto Klik saja auto Game loop ini tuh Keren banget Menurut gue ya Ini nggak usah dirubah-rubah lagi Sama kalian Kecuali akun Terserah Kalau kalian mau Punya akun game loop Silahkan Kalau gue Nggak usah juga Nggak apa-apa ya Sekarang kita langsung Mencobain free fire bro Tapi nih gue Nggak saingin ke playstore Serius Default kontrolnya Ini tinggal dilihat Di sini Close aja sama kalian Kalau nggak penting Kalau mau setting ulang Tinggal klik ini Sama kayak tadi bro Yang gambar ini Yang key mapping ini Gambar keyboard Aduh lupa lagi Belum diminimai sama gue Bukan di minus Dikecilin maksudnya Klik key mapping Nah ada yang kurang nggak nih Ada yang kurang nggak nih Dari kalian Misalkan Ini kurang Ini udah langsung Gue nggak nge-setting bro Ini game loop settingin sendiri Buat gamenya Cakep nggak Dan gue tidak menemukan error Cakep pokoknya Next Ya start game lah Guess aja ya Guess gue tamu doang Di sini Cuman buat nyontohin doang Adakan kursornya Tinggal Control Ada mouse-nya kelihatan Klik control lagi Jadi nggak kelihatan Tuh bisa langsung gerak-gerak Mouse-nya Ini aja Karena gue nggak di setting Langsung control aja Langsung gue pencet aja Eject-nya Sip Control lagi Biar ilang Cepat-cepat Temukan Temukan Ini Agak sensitif sih Mouse-nya Aduh Mama lupa Control ya Mouse sensitivity dong Om Gue geser Gue geser ya Nah ada nih Mouse setting Horizontal sensitivity Sama vertical sensitivity Tadi gue kurangin dikit Untung ada yang Nembakin ya Nggak ada yang nembakin loh Thompson coy Mending pake Thompson Weshat Ada orang Ada orang Mom-mom nih Ah Itu komputer kayaknya ya Weshat Bye-bye Gue mau ganti ini pake Thompson Ah Thompson tuh Gue lebih suka Lebih Lebih Tuh kan fire rate-nya tinggi Kalau Thompson bro Ah mamam nih Abu mau kemana Coba Sprint 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 Kita bunuh mereka yang sedang bertengkar Oh itu disana Terlalu sensitif Terlalu sensitif Masih Masih terlalu sensitif Bodo amat Nah nice Mana tadi Betanya ini gue kayaknya main masih sama komputer ya Karena kan ini baru mulai Aku mainnya Nah ada Ah ketawa Wah mau Oh itu Wah ini walaupun robot Siapapun kamu robot Ya elah Eh buruan 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 Ah Ah buruan Good 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 Pake 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 medis Medisin 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 Medkit Apapun Good good Oke kontrol lagi Supaya menghilangkan kursornya Dan bisa menggerakkan Mas aku lupa Semangat 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 Ada Yang nembakin disini Kaget Gue Ah 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 Maaf maaf Tuh Untung main sama komputer Jadi gue jago ya Oh itu ada di belakang lagi lari Makan nih Makan nih Ah 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 Oke ganti senjata langsung Makan nih Ah Good Good Buyah langsung Walaupun gue main sama komputer Gue akan tetap bang W What Tadi satu lagi Gimana caranya Menghilangkan Si Eee Tombol-tombol yang keliatan Ini kalian klik dulu Key mapping Sama kayak tadi Terus kalian Liat Liat ke bawah Liat ya Display key mapping Nah ini Diklik aja Atau kalian bisa pijit F1 tuh Sekarang kita cek Google Play Store nya Gue yakin Gue belum sign in Tadi kita main game Tanpa Tanpa akun Play Store loh Tanpa akun Google Maksudnya Tuh kan Bener Tanpa akun Google Tadi kita main coy Tuh Tuh I'm ready Sign in Tuh Baru gue mau sign in Jadi buat mereka semuanya Makasih banyak Sampai sini dulu Brother semoga game kalian Menyenangkan semuanya Semoga Game loop ini bisa menjadi solusi Buat Kalian yang pake Emulator-emulator Android Di PC atau di laptop Dan mengalami banyak masalah Kayak crash Bug Atau error ya Game mappingnya gitu Nggak enak pake Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi Buat kalian Jangan lupa istirahat Jangan lupa olahraga Kalau misalkan kalian main game Usahakan maksimal cuma 2 jam Oke Dan kalau kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Calon Wareka Sekalian Kalau suka sama video ini Dan menurut kalian ini bermanfaat Jangan lupa like juga Oke Stay tuned in Wareka See you in the next video Brother Bye-bye Bye-bye